Kabar buruk menimpa Lesti Kejora, ini peringatan dari Rizky Dilar. Belakangan ini nama penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan publik. Lesti diketahui sempat dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Hal itu terlihat melalui unggahan instastory di Instagram Lesti Kejora beberapa waktu lalu. Dalam video itu Lesti tampak berbaring di kasur dengan selang infus di tangannya. Hal ini rupanya membuat pria yang dikabarkan dekat dengannya, Rizky Dilar khawatir. Selanjutnya, mantan pacar Rizky D.A. ini keluar dari rumah sakit. Kini Lesti diketahui telah kembali beraktifitas. Seperti acara on air maupun acara off air mulai siambil oleh Lesti. Ia pun harus lebih berhati-hati agar kesehatannya tak kembali blok. Alhamdulillah hari ini dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja lagi. Dede juga off air. Diberi kesempatan sehat, hujar Lesti Kejora di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 3 September tahun 2020. Cuma sekarang harus lebih hati-hati. Jaga pola makan, istirahat, sambungnya. Tak hanya itu, Jijuan 21 tahun ini mengaku dirinya tidak mau membatasi pekerjaan walau pernah dirawat karena padatnya aktivitas. Ia mengatakan jika dirinya harus lebih memperhatikan kesehatannya. Lesti pun mendapat banyak perhatian dari orang terdekatnya. Gak sih, batasi pekerjaan. Maksudnya lebih menjaga kondisi badan sekarang mah. Ia karena pasti parno. Kan kondisinya lagi harus mengerjakan kegiatan terus badan Dede drop. Pasti perhatiannya jadi lebih dari keluarga, kata Lesti. Menariknya, Lesti Kejora juga mendapat perhatian lebih dari pria yang dikabarkan berpacaran dengannya, Rizky Bilar. Rizky Bilar bahkan kerap memberi peringatan pada Lesti untuk makan sekulang dari rumah sakit. Alhamdulillah supportnya baik. Kasih tahu ingetin terus buat makan terutama. Tandas Lesti Kejora Sampai jumpa di video selanjutnya.